Halo apa kabar, hari ini kita mau unboxing produk-produk yang sesuai untuk DJI Osmo Pocket ya karena kemarin kita beli DJI Osmo Pocket, sudah kita unboxing tapi kemudian jarang dipakai nah ini dia produknya ya, ini yang versi combo ya jadi ceritanya mau saya pakai, saya tempel di mobil, saya mau bikin POP ya jadi bawa mobil terus jalan dalam kabin gitu malam-malam nah untuk itu saya butuh beberapa peralatan ya, ini kita coba buka ya ini adalah topi ya, ini topi yang dipasang disini nih, jadi kita pakai topinya terus ini kita pasang disini ya, ups copot, kita pasang disini kayaknya nih mana caranya nih, nah gitu ya, kita singkirin dikit, jadi ini topinya begini nih jadi kita bisa pasang DJI nya di topi, tinggal pasang ini disini ya, bisa dikencengin tuh pasang ini disini, kita pakai ini ya, bisa bisa juga ini kita letakkan disini, terus kita kencangkan oh gimana caranya nih, nah gitu tuh ya, kita bisa kencangkan nah gitu tuh, jadi ada dua model ya, ada yang pakai ujung ini, ada yang pakai ini ini tuh, bisa kita kencangkan, terus kita pakai deh, ini sebentar setelah kita kencangkan kita coba buka ininya ya, kita tes ini seperti apa pemakaiannya ini tuh, ini kita bisa selipin disini nih, nih ya, sebentar kita longgarkan dulu nah seperti ini nih kira-kira nih, nah gitu ya, tombol-tombolnya jangan sampai ketutup nah ini kita bisa kencangkan gini deh ya, ini bisa nyala oke, ini produk yang pertama ya, kita juga bisa pakai yang ini bagian bawahnya ya, nih kita bisa pakai ini nih nih, jadi kita bisa sambungin ke bawahnya misalnya nih, kalau kita mau sebentar saya copot dulu ya kita copot kayaknya sih kencangan yang ini ya, ini kencang ya nah ini misalnya kita mau copot ininya bawahnya saya lupa sih caranya copot gimana ya nah gitu ya kita pasang yang ini ini ya gimana caranya nih nah gitu tuh, kita mau coba pakai yang ini kita juga bisa pakai, mana tadi yang ini nih ya kita pasang ini dari bawah nih bisa begini nih jadi ini kita copot sebentar, kita letakkan yang ininya jadi bebas ya, mau pakai model yang mana yang ini juga bisa nih tuh, jadi bisa dari bawah bisa juga kita jepit nah gitu tuh terserah nih, mana yang suka nih tapi kalau saya perhatikan sih mungkin ya nanti kita cek lah ya mana yang paling nyaman apakah begini atau di jepit tadi ya nih, pakai topi agak berat sih berat ya kalau dipakai di kepala dan goyang-goyang kayaknya ya sebisa mungkin sih jangan goyang-goyang meskipun ini juga ada gimbalnya ya oke, ini produk pertama kita buka lagi produk berikutnya sambil kita copot ya ininya ya lanjut ke produk berikutnya dari sini aja ya kita guntingnya ya ini strap mount kit for osmopocket ya udah nggak usah kita panjang lebar kita langsung buka saja kayak gitu ya ini petunjuknya ya ini jepitannya ini tadi kurang lebih sama dengan yang ini ya kurang lebih sama ini cara pakainya ya gitu aja kita langsung coba ya langsung coba kita buka oke jadi ini bisa kita jepitkan di ransel ya kalau nggak salah bisa juga nanti kita cari tempat lain untuk ngejepitnya intinya ini bisa dijepit tuh gitu tuh dan ini bisa diputar-putar kalau nggak salah nih ini bisa diputar-putar ini kita harus pakai ngobeng ya jadi arahnya bisa kita ubah dan kita bisa jepit tuh kurang lebih sama ya tuh pakai begini tuh tuh ya kurang lebih sama nanti kita tinggal masukkan ini ke sini ini aja nih tuh bisa kita jepit ya oke lanjut ke berikutnya kita tinggirkan dulu kita lanjut berikutnya kita gunting oke kalau tadi produknya dari apa nih Star Trek ya Star Trek ya kita sekarang ganti mana dulu ini aja dulu deh ya kita taruh di sini ini Universal Car Sucker oh holder for action camera jadi ini mau saya pasang di bodi mobil ya kalau nggak di kaca ya jadi saya mau taruh di sisi luar jadi kalau kita lagi jalan gitu mobilnya adalah angle-angle sudut kiri-kanan gitu ya cuma memang agak-agak ngeri-ngeri sedap nih kenapa karena apa ya kalau jatuh tuh gimana ya apalagi dengan kecepatan tinggi ya mungkin harus pakai string apa semacam kabel pengaman gitu ya nanti saya cari tahu dulu supaya kalau jatuh atau ada apa-apa kita nggak rugi-rugi amat gitu loh jadi masih ada pegangan di belakangnya apa tulisannya nih nggak ada ya gitu aja sih kita coba buka dari mana di bukanya coba tes dari atas deh oke gitu ya wah ada box yang bagus juga ya kemasannya ya menarik ini sunny light nah ini dia isinya tuh ya ini yang buat tempel ke bodi mobil atau ke kayak gini oh lumayan kenceng nih terus ini ada oh material keras loh cukup meyakinkan ini kemudian disini ada cuma nggak ada petunjuknya ya ini nggak ada petunjuknya ini ada nih penguatnya nih nah anehnya dia oh cuma sampai sini aja nih jadi ini stop disini nggak ada jepitan begininya nih nggak ada jepitan begininya ya sebentar saya buka dulu HP ya kita lihat memang dapat atau enggak ini produknya ya saya juga nggak tahu kenapa saya beli harganya mahal 200 ribu rupa-rupanya karena ini dari besi ya ini besi keras sekali ini tuh tuh hmm kita fokus ya sebentar kita fokus dulu nah itu ya dari besi begini ini keras nih teman-teman jadi saya baru ingat kenapa saya beli yang mahal ya yang harganya 200 itu bukan tanpa alasan ya karena ini ada di luar nih jadi saya nggak mau ngambil resiko jatuh meskipun nanti ya mungkin kita ikat juga ya nanti kita double double ikat begini nanti kita ikat satu lagi dengan sling mungkin ya kita ikat tapi saya belum punya slingnya ya harus beli nanti jadi kita ikat supaya nanti kalau dia jatuh dia nggak apa namanya nggak langsung turun ke bawah gitu loh nggak langsung jatuh ke aspal jadi ini begini bagiannya satu dua tiga kita dapatnya cuma tiga item ini ini sih menempel yang ininya nih menempel ya tuh tuh ini menempel jadi ada roda bulatnya nih besi juga sama nih oke kita coba tes pasang gitu ya oh ini buat ngencenginnya nih jadi kalau udah dikencengin dia nggak bisa gerak lagi nih jadi yang mengencengkannya ini ya supaya ininya nggak bisa bergerak nih supaya ini nggak bisa bergerak tuh ini yang ngencengin jadi kalau mau dikencengin dari awal kita harahkan dulu ya nih kayak begini nih misalnya ya kita kencengin dari awal tuh posisinya nah ini sudah nggak bisa geser lagi kita pakai yang ini aja nih nih tuh ya kita bisa kencengin dari sini kita selipkan ini nah gini guys kira-kira ya ini nempel ke sini kemudian ini terpaksa kita harus beli ininya kalau kita pakai model ini atau yang dari bawah ya gitu sekarang kita coba produk yang berikutnya ini adaptor yang menempel ke ini jelas-jelas bilangnya osmo pocket ya kalau yang ini nggak ada osmo pocketnya nih action camera aja ya ya kita coba buka produk dari Sunny Life ini saya beli dua kenapa? karena rencana saya mau tempel di dua tempat pertama di Mazda dan di Eclipse ya jadi saya nggak mau copot-copot nah rencana mau saya pasang bukan menghadap ke muka karena kan nanti niatnya buat perjalanan siang dan malam misalnya gitu ya VOP kan saya mungkin pasangnya di mana ya saya pasangnya di sunroof mungkin ya ya ini produknya ya wah keras loh guys ini plastik keras ya coba kita tes tempel oh kok cuma isi satu tuh rupanya-rupanya saya cuma beli satu cuma memang beda jenis ya jadi bukan beli dua ya tolong di koreksi saya salah tadi cuma yang saya bingung tuh kenapa ada angka duanya disini ya maksudnya apa nih angka dua ini gitu jadi satu kali satu kali semua oke kita lanjut ya ininya reviewnya ini tinggal dipasang begini ini tuh ya kenceng ya terus kita lanjut ini ini dapetnya begini nih guys tuh di dalamnya ada lagi nggak oh di dalamnya ada lagi nih nih tuh jadi di dalamnya ada ini nih sebentar ini punya siapa tadi ya ini punyanya hmm punyanya dia juga ya oh jadi dapet dua nih ada yang model begini ini sama ini ya tuh dapetnya ya dan ini materialnya hmm lebih bagus ya dibanding punyanya si siapa namanya nih si star track ini ya nih ini besi loh ini plastik ini ada beginiannya ini apaan nih oke jadi ini bisa kita pasang disini ya guys ya kita bisa langsung pasang disini tuh begitu ya kita puter bisa begini caranya ya sebentar kita ubah angle sedikit nah begitu ya tuh bisa begini kita kencengkan tuh mantep ya lumayan sih ini tuh bisa juga dengan cara kita buka lagi ini ya menggunakan jepitan yang ini nih tuh ya ini kok agak keras ya tuh dan ini buat ngencenginnya juga dia ada semacam nih biar lihat ya ada pad begitu tuh di bawah sini tuh supaya tidak lecet ya saya lebih suka pakai yang ini nih meskipun ini bahannya plastik ya tuh dia bisa dikencengin nih kalau ini kan sudah permanen ya tuh repot kita masukinnya ya ininya keset ya gitu jadi kita tadi pakai ini aja ya kali ya cuma memang nanti jadi repot kalau kita menggunakan ini mic-nya ini ya jadi kalau kita pasang di sini kemudian kita menggunakan ini buat alat recorder kita ngomong ya kan dia akan sedikit repot gitu oke sekian dulu unboxing-nya ya ini produk-produknya nanti di video lanjutannya akan saya coba tes untuk pemasangannya oke sampai jumpa di video lanjutannya selamat menikmati